Intro Halo Mirsa masih dalam dunia kita Kalau tadi Anda sudah mengajak Anda untuk melihat upaya pelestarian lingkungan di pesisir barat Amerika yaitu California Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat upaya ini di pesisir timur Amerika yaitu di New York dan sekitarnya Warga kota besar di Amerika menganggap bercocok tanam di sekitar rumah mereka tidak mudah dilakukan karena kurang adanya lahan Namun seperti pepatah mengatakan ada niat ada jalan maka banyak warga kota yang kreatif dan mulai bercocok tanam di atap rumah mereka Intro Pasangan Amber dan Louis mencintai kota New York Mereka juga suka berkebun suatu kegiatan yang sulit dilakukan di sana Tapi kini kedua hal tersebut bisa digabungkan dalam rooftop farming atau berkebun di atap yang sedang menjadi tren Memang awalnya hanya untuk penghijauan kota tapi kebun ini menjelma menjadi alternatif sumber pangan Keduanya rajin membaca dan berdiskusi dengan sesama penggemar berkebun di atap tentang memanfaatkan air hujan dan sinar matahari se-efektif mungkin Instead of saying oh one day we're gonna go buy a farm we said let's start now and let's start growing and let's start learning So that we have those skills and that we've made mistakes up here when we still have the supermarket down the street Also with so many people on the planet people have to live in cities we can't all go out and have 100 acres I think there are ways that cities can be green and sustainable and grow a lot of their own food Restoran Roberta's Pizzeria berhasil mempermaklahan parkirnya menjadi kebun yang asri Mereka membeli dua gerbong kereta tua lalu menanam berbagai sayuran di atasnya Sedangkan pengunjung bisa makan di dalam gerbong Hasil kebun Gwen memang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan restoran Roberta's Pizzeria mencari lahan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka Perusahaan Bright Farm System menyediakan solusinya dengan membangun kebun atap untuk konsumsi sekolah-sekolah Perusahaan nirlaba serta sejumlah perusahaan besar Menurut Bright Farm Systems, kebun atap dapat menghasilkan bahan makanan lebih murah Karena mengeliminasi transportasi yang memakan biaya besar untuk perjalanan ribuan kilometer Bride Farm Systems sedang membangun setidaknya empat kebun atap yang dapat beroperasi mulai tahun depan Dari New York, untuk dunia kita, demikian laporan VIAW Indonesia